I want you Berhubungan dengan makanan Dan ternyata berhasil Tapi pernah gak sih Ada saat-saat sulit Titik terendah Yang pernah Mbak Putri Alami Titik terendah itu ya Ketika orang-orang itu Ignorance Yang seharusnya mereka tahu Itu tanggung jawabnya mereka Tapi mereka gak lakuin itu Kan banyak orang kayak gitu Orang udah tahu Buang sampah Setong sampah Tapi orang gak buang sampah Di tong sampah kan Dari simple itu aja Sampai Skalanya besar Dan itu Ada di seteliling aku Orang-orang Ignorance Oke Apa yang paling Ngeselin Buat Mbak Putri Ignorance seperti apa Ya gak tanggung jawab sih Sebenernya Simpli gak peduli aja Long term impact gitu loh Ya satu seorang Ignorance ya Seakan-akan yaudah Hidup saya Hidup saya sendiri gitu kan Yang gak peduli Dengan orang lain Gak peduli dengan sekitar Gitu Oke kita main tebak-tebakan Mbak Putri Sebutkan tiga nama sayur Yang awalan hurufnya B Apa ya Buncis Brussels sprout Brussels sprout Brokoli Yeay Yang kedua apa tadi Brussels sprout Brussels sprout Oh Brussels sprout Oke oke Apa ya Oke ya Mirip-mirip gitu Kacangan Oke Yang kedua Oke sebutkan tiga nama sayur Yang awalan hurufnya K K K K K Kutu wis Kangkung Kutu wis Kangkung Kid nih Dimasak Ditumis juga enak Aduh apa sih Oh Kailan 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 Kubis Kol Banyak ya Oh iya Kol Oke Nah kalau tadi sayur sekarang buah Sebutkan tiga nama buah yang awalannya huruf C Cherry Cherry Apa ya Susah banget Iya Cemangka Iya Bisa ya Cemangka Aduh C Apaan ya Apa ya Iya Yaudah Sereme sama coklat Ikut aja Oke Tengke Tengke Cengke Salah satu kelemahan aku tuh aku gak Gak bisa masak sebenarnya Oh harus coba ya Harus coba ya Tapi kalau Mbak Putri Bisa masak Gak bisa Oh iya Suami Suami Jadi gini Awalnya saya tuh Kita tuh banyak Develop resepi tuh awalnya itu Jadi suami saya tuh sebel banget Ngeliat saya gak bisa masak Jadi awal-awal nikah itu tuh Kerjanya dia terus yang masakan Dia terus yang masak Lama-lama sebel juga Terus dia gitu Coba nih ini ada Ini ada panen ini Coba dong Bikin yang apa Lama-lama saya masak juga Nah Di tante sayur itu Kita memang fokusnya Ke ibu-ibu yang gak bisa masak Kok target marketnya Orang-orang yang gak bisa masak Bukannya justru Orang-orang yang gak bisa masak Nanti dikasih sayur Beli sayur Juga gak tau gimana cara ngolahnya Karena basicnya Tante sayur itu tuh Kita cuma Di Di Soté Maksudnya di Teflon Terus di Jus Sama direbus Sama di kukus Itu sebenarnya Cuma tinggal naro-naro doang Semuanya Oke Jadi Bumbunya udah ada Atau misalnya kayak Kalau kita punya asparagus nih Kalau asparagusnya udah enak banget Dan udah tasty Itu cuma tinggal tambah garam doang Dagingnya juga Kita udah Create Bahwa Ini daging Daging steak Dia just tinggal taro aja Tambahin Garam Nah Terus aku create Garamnya juga Jadi Garamnya aku ambil dari Bali Emang dia Garamnya rasanya Gurih banget Kayak mecin Jadi garam alami Nah tinggal pakai itu Semua rasakan tuh Jadi enak Padahal cuma tinggal Taro-taro doang Iya Justru mungkin Salah satu Khasiatnya adalah Justru gak boleh terlalu Banyak diproses Karena kan setelah Diproses itu Wah udah banyak sekali Itu yang berubah Betul Oke Mbak Putri kan Menjalankan Tante sayur ini Dari 2015 Oke Sampai sekarang Dan Sebenarnya masih Bekerja secara Profesional Gak pernah berpikir Suatu hari Yaudah kayak ngembangin Tante sayur aja nih Mau banget Bahkan buat saya aja Sudah suggest Kamu gak mau Oh iya Saya cinta banget sih Sama main job saya ini Jadi Tanpa Saya kerja disitu pun Saya gak mungkin bisa Bikin Tante sayur Juga sebesar ini Karena Di saat saya Kesel Di satu kerjaan saya Saya coba Tes di tante sayur Nah apa yang udah Saya tes di tante sayur Terus saya coba Pakai strategi itu Di tempat kantor saya And it works Jadi memang Gimanapun kan Kita harus Testing strategi Di tempat yang Berbeda sama sekali Sebenarnya Strategi ini works Atau gak sih Iya betul Dan tadi kata kuncinya Adalah Karena Mbak Putri Juga mencintai Pekerjaan ya Jadi Ketika kita sudah Menikmati apa yang Kita lakukan Baik itu Sebagai entrepreneur Ataupun sebagai profesional Bekerja di kantoran Juga Ya at the end of the day Gak harus memilih Asalkan kita benar-benar Melakukannya dengan Sepenuh hati Betul Betul banget Oke Nah Sekarang juga Udah banyak hal Yang didapatkan Cara sederhana Hidup dengan cara sederhana Alam Mbak Putri Itu seperti apa sih? Bangun pagi Tidur cepat Bangun pagi Tidur cepat Oke Kalau gak bisa tidur Biasanya ngapain aja? Kalau udah parah banget Biasanya aku dengerin Ini Dengerin podcast Oh Podcast buat tidur Itu kalau udah parah banget Biasanya kalau udah Banyak ini Gak bisa Banyak masalah Yang tidak bisa terpecahkan Udah tidurnya Pake podcast Dengerin podcast Bukan yang malah Menstimulasi pikiran kita tuh? Kan gak ada podcast Yang bisa buat tidur Jadi dia kayak buat Apa sih Di alam bawah sadar gitu loh Yang menarasi Narasi Kayak Dipak Chopra gitu-gitu Iya Yang soft Membuat kita Ke Beta state Gitu kan Oke Nah itu kan Kalau kebiasaan Gak bisa tidur Tapi kalau kebiasaan Bangun tidur Pagi-pagi Apa yang dilakukan? Lihat handphone Serius? Iya seriusan Oh ya itu Apa yang dilihat? Berita Oh gitu Kirain pesanan orderan Dari Tante Sayur Oh itu pasti juga Itu juga Oke Gak bisa lepas Dari handphone Bisa sih sebenarnya Bangun tidur Biasanya kalau Gak lihat handphone Biasanya udah dibangunin Anak-anak Oke Ya again Sometimes Gadget is fine Asalkan ya Kita yang mengendalikan gadgetnya ya Bukan gadget yang mengendalikan kita Kayaknya Kalau part aku agak susah Gadget mengendalikan Oke Apa hal yang masih ingin dicapai? Pengen kurus Kenapa pengen kurus? Isn't it healthy more important? Iya Pasti dong Pasti Ya Gimanapun kan Kalau buat olahraga lebih baik ya Kita harus bisa Maintain badannya juga Oke Nah ini karena Udah punya anak ketiga Udah gak turun-turun Jadi itu adalah hal yang pengen banget aku lakukan Sebenernya sih Kalau bikin goal ya Gak usah bikin yang susah-susah lah Bikin yang simple aja Daripada nanti kita capek sendiri Iya Betul Yang penting again Kita nikmati prosesnya Kita jalani aja Yang penting happy Betul Yang penting happy Yes Oke Nah terakhir nih berarti Kiat-kiat menjalani usaha Alam Mbak Putri Selama itu hobi sih Kayaknya pasti Santai-santai aja Jangan Jangan hard selling lah Itu yang penting Hard selling won't work sekarang Yang penting collaboration Don't make any competition Jangan kecewain customer Itu aja sih Oke Dan dari hobi Bisa jadi duit ya Pasti dong Pasti Ini adalah contoh nyatanya Oke Terima kasih sekali lagi Sudah berbagi di I Am Possible Yes Sukses terus Terima kasih Putri Sukses terus buat Tante sayur Yeay Dan salam juga buat suami Terima kasih Sama-sama Dan hari ini kita belajar banyak sekali Dari seorang putri Terkadang memang sesuatu yang besar Bisa dimulai dari hal sekitar Meskipun yang dikerjakan terlihat biasa Tapi ingat Kerjakanlah dengan setia Dan kesempatan itu akan datang dengan sendirinya Jadilah solusi dari setiap masalah Untuk mengubah hal sulit menjadi lebih mudah Nikmati setiap proses Dan ingat Jangan kebanyakan protes Peluang bisa datang dari mana saja Bahkan bisa dari hal yang sederhana Asalkan kita mau belajar Dan selalu peka Tapi untuk kesuksesan Akan terbuka Dari impossible Jadi I Am Possible Di aplikasi Mary Riana Tersedia lengkap Video-video Youtube terbaru saya Artikel yang up to date Post inspirasi Koleksi merchandise Workshop dan seminar Yang bisa kamu dapatkan free Dan download sekarang juga Gratis Terima kasih